Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan adik semua, jumpa lagi dengan kami Saya Feli dari MGBK Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Hari ini kita akan membahas tentang SMK Pariwisata Pasti dari kemarin ada yang kebingungan nih Mau cari-cari informasi SMK Pariwisata Tapi kayaknya belum ketemu informasi yang lengkap Oke, hari ini kita kedatangan narasumber Bapak yang ganteng Yang akan memberikan kita informasi yang sangat lengkap sekali Sama datang Pak Navianus Yudhistira Magister Pariwisata Beliau merupakan wakil bidang kurikulum di SMK Negeri 3 Pangkal Pinang Sehat Pak? Alhamdulillah Sehat ya Pak ya Oke Pak, hari ini kita akan bincang-bincang tentang SMK Pariwisata nih Pak Gak hanya di SMK 3 aja maksudnya yang SMK Pariwisata Tapi SMK Pariwisata yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Jadi pengennya tuh kayak gambarannya dari SMK Pariwisata itu yang seperti apa? Kayak gitu Ya Pak Baik Kalau kita bicara tentang pariwisata memang cakupannya sangat luas ya Terkait dengan persiapan adik-adik nanti yang pengen melanjutkan sekolahnya di bidang pariwisata Dengar yang baik-baik karena ini perut kemasannya sangat penting Pariwisata adalah penyumbang divisa negara ketiga setelah sumber daya alam Jadi karena pariwisata ini besar potensinya maka harus dikelola termasuk sumber daya malisannya Pak ya Nah sumber daya malisannya siapa ya Nanti adik-adik yang mungkin akan masuk ke sekolah pariwisata yang akan berkontribusi untuk mengembangkan pariwisata Jadi peluarnya adalah Bangka Blitung ditetapkan sebagai destinasi pariwisata pengganti Bali Nah kalau kita udah bicara tentang Bali mungkin kita udah paham ya Nah ada yang sudah mengenal tentang Bali bagaimana Balinya Bali Bangka Blitung mau dijadikan sebagai destinasi pariwisata nasional Dan itu sudah ditetapkan melalui keputusan menteri pariwisata Kawasan strategis pariwisata nasional 10 destinasi sebagai pengganti Bali Bangka Blitung salah satunya Dan pariwisata menjadi prioritas Maka dari itu sangat disayangkan kalau ada yang tidak ambil peluang untuk terlibat di dalam pengembangan pariwisata Jadi SMK pariwisata sangat penting dan bisa menghasilkan uang Berarti karena dari ada Bangka Blitung termasuk ya Pak ya Jadi SMK pariwisata juga bisa membantu untuk mengembangkan sumber daya manusianya Oke Pak kalau di SMK pariwisata nih biasanya itu ada jurusan apa aja Pak? Nah kalau kita bicara tentang sekolah pariwisata SMK pariwisata itu ada beberapa kompetensi keahlian Yang bisa adik-adik nanti bisa menekuni dan memilih jurusan yang akan diambil nanti itu masa depannya Salah satunya adalah yang menjadi favorit adalah jurusan sport hotelan Kemudian ada usaha perjalanan wisata yang senang jalan-jalan Yang pengen cari sport destinasi wisata yang baru Nah itu masuklah ke situ, kemudian ada jurusan yang senang dengan kuliner Yang senang menjajal kuliner, yang suka wisata kuliner masuk jurusan kata bongan Kemudian yang lagi tren nih fashion designer seperti Kak Igun Nah Kak Igun dia punya style fashion designer Ada jurusan perwisatanya itu kata bongan Kemudian yang suka bersolek di depan kaca rias, jurusan tata rias Jadi cakupan jurusan pariwisata ini sangat banyak Dan kompetensi keahliannya pun sangat pas sekali bila ditebunin baik-baik Bila ditebunin ada-ada ketika masuk jurusan tersebut Dan bisa mengembangkan kapasitas dirinya untuk bisa maju dan siap bekerja Berarti kalau dari SMK pariwisata itu banyak ya Pak ya Ada perhotelan, ada tata busana juga, tata rias, tata kecantikan, tata boga juga termasuk ya Pak ya Biasanya siswa calon, siswa-siswa yang akan masuk ke SMK pariwisata Gimana sih Pak caranya mereka menentukan jurusannya itu Pak Takutnya kan kadang ada yang salah jurusan Betul sekali, nah ini penting Belajar dari pengalaman Siswa bagaimana bisa memilih jurusan yang diinginkan adalah Siswa harus bertanya pada dirinya Saya mau kemana, kalau dia punya fashion ataupun punya gaya Gaya atau binat untuk memilih jurusan pariwisata Ada perhotelan yang mana siswa dapat menempatkan diri dengan Bagaimana sih bisa masuk jurusan pariwisata Minimal dia harus punya Sampan santun, kemudian dia punya etika, kemudian dia punya kemadaan dalam berbahasa asing lainnya Setelah bahasa Inggris, kemudian ditopan dengan penampilan fisik yang mumpuni Tinggi badan yang distandarisasi oleh standarisasi internasional Dan antara untuk yang laki-laki, kita pengennya tuh, kalau justru satu itu di atas 165 cm Tinggi badannya ya, kemudian untuk yang perempuan, 150 cm Kenapa? Jurusan pariwisata membutuhkan skill yang kuat, tenaga yang oke Agar bisa melayani tamu dengan baik Jadi, kalau anak-anak sudah punya fashion itu silahkan masuk Dan ditambah lagi dengan punya penampilan yang menarik Itu, kenapa? Jurusan pariwisata ini, jurusan yang mengedepankan aspek jasa Jadi, melayani dengan sepenuh hati Kalau boleh dikenal dengan istilah hospitality industry Jadi, dia harus dengan ikhlas melayani tamu, wisatawan yang datang Bagaimana cara menerima tamu pada saat yang datang di hotel Menginap, kemudian melayani pada saat yang makan Melakukan perjalanan, kemudian dia pengen perjiga desa wisata dan sebagainya Nah, itu harus dilayani Sehingga dia punya fashion untuk melakukan itu Jika siswa, ada dia yang pertama yang pengen masuk, segera Jangan takut ragu, apalagi pas yang disengah Nah, gitu Oke Kalau pas lagi PPDB nih, Pak Biasanya apa aja sih, Pak, yang dinilai untuk masuk ke SMK pariwisata Apakah ada pelajaran tertentu, seperti itu? Pada dasarnya untuk cara-cara, kalau ada yang ingin masuk ke sekolah wisata Ya, salah satu PPDB itu habis sama secara umum ya Dari berkas dokumen ijazah, yang dari nilai, yang nanti akan dirangkum, akan disekor Kemudian, yang membedakan adalah sekolah pariwisata Biasanya sekolah-sekolah pariwisata menentukan standar untuk wawancara Untuk menarik dan mengeksplore tentang diri siswa itu sejauh mana dia mau menekuni bidang yang dia pilih Jadi ada wawancara Sehingga dia bisa, sekolah tersebut bisa mengeksplore Kalau memang siswa itu memang benar-benar suka dengan jurusan itu Atau minat dengan jurusan itu Kemudian, kalau ada pakat-pakat prestasi ya Yang mendamping, apa nanya, ada pakat prestasi yang dimiliki, itu yang bagus Sehingga mendukung, misalnya dia pernah jual satu fashion show Bisa masuk ke jurusan Tata Busana Karena dia suka dengan fashion-fashion body yang terbaru, yang terkini Apalagi yang Korean style ya Nah, boleh bisa ditemui Tidak hanya itu saja, kemudian dia suka menekuni makanan Dia pengen mengeksplore Nah, datang, daftar, ikuti prosedur yang ada di masing-masing sekolah Baik secara online maupun offline Kemudian, tentukan pilihan ketika dia mendaftar di SMK tersebut Bahwa, pilihan saya adalah begini Pilihan saya pengen masuk Tata Busana Tata Busana, karena saya pengen suka menggambar bagi-bagi desain Nanti saya mau aplikasikan dan saya akan bisa buka budik sendiri Tapi pernah nggak Pak? Kalau misalkan, pasti ada juga siswa itu yang salah jurusan nih Pak Pastinya Kalau yang salah jurusan itu bagaimana Pak? Misalnya mungkin dia minatnya di sini, tiba-tiba pas sudah pelajarannya Tidak suka gitu ya Muncul di tengah dua bulan, tiga bulan berjalan kok nggak sesuai ekspektasinya ya Terjadi, kadang-kadang seperti itu Jadi kami masih asali, ada siswa ataupun adik-adik yang masuk ternyata salah jurusan Kadang nggak mau melayani tahu, ternyata rasa nggak suka, yaudah Kalau yang masih di semester satu, di awal ya Berjalan sekitar satu sampai dua bulan, masih memungkinkan untuk dia memilih jurusan lainnya Dengan catatan, sekolah dengan kuota yang dibutuhkan sudah mencukupi Kota ataupun jumlah rombongan, satu rombongan yang sudah belum mencukupi dan bisa dilakukan tukar, itu diperbolehkan Kalau dia sudah terjadi dan dia sudah salah memilih jurusan, berarti ada yang salah Nanti siswanya harus kita, dengan cara kita memberikan pemahaman bahwa yang dipilih jurusannya ini Nah makanya itu penting pada saat siswa mendaftar, didampingi atau diwawancarai oleh guru Ataupun panitia yang di sekolah tersebut, sehingga anak itu tidak salah pilih Jadi diarahkan, apa sih jurusan ini, kamu kenal ini, bagaimana, nanti kamu mau jadi apa setelah ini Ini tahu nggak jurusannya apa, gitu ya Jadi ada pembimbingan, supaya mereka tidak salah pilih Oke, berarti ada wawancara juga ya pak ya, sebelum ini, sebelum mereka Pada saat PPDB itu ya, wawancaranya ya Dan memantapkan pilihan mereka, bahwa nggak salah pilih Oke, Pak, untuk pembelajarannya bagaimana pak? Misalnya dari kelas 10 itu, apakah ada teorinya dulu, apa langsung praktek, ada PPLnya, gimana gitu pak? Nah, karena sekolah parasyata adalah kelompok kejuruan, tentunya bobot dari proses pembelajaran berbeda ya Dengan sekolah menengah atas, mereka semua Kenapa? SMK memang dituntut pada saat mereka selesai sekolah, ya siap bekerja Sesuai dengan program pemerintah, siap bekerja Levelnya menengah ke bawah Nah, artinya untuk proses pembelajaran dibagi pembobotannya Artinya, siswa yang masuk ke singkat, dimanapun termasuk kelompok parasyata Jadi, pembuatan pembelajarannya itu 70% praktek dan 30% teori Dimana di semester 1 biasanya masih bersifat dasar, dasar kepotensi kealian Kemudian masuk di semester 3, 4 atau di kelas 11 atau di kelas 2 Mereka sudah masuk ke kepotensi kealian Jadi, fokus pada bidangnya, sehingga mereka ketika mereka nanti akan magang Nah, bedanya dengan SMK, kalau suka ada magang ya Ada magang atau prakrain atau PKL lah namanya Mereka disiapkan, sehingga benar-benar masuk ke dunia industri sudah siap Nah, begitu jadi pembuatan pembelajarannya memang harus lebih banyak prakteknya Oh, lebih banyak praktek Oke, tapi tetap belajar ya Pak, kayak MTK Pasti dong Nanti kan mungkin calon-calon siswa-siswa ini kan mikirnya, oh SMK pari Tidak ada kok pelajaran matematikanya Pastinya tetap ada, seperti biasa magpel umumnya Karena, karena sesuai spektrum ke-20 2013, revisi 2018 ya Magpel pelajaran itu kan dibagi 3 kelompok yang ada Mampel A, Pembuatan Nasional, Pembuatan B, Makpel Kewilaihan dan Pembuatan J Makpel umumnya itu seperti matematika, PKN, agama, masyarakat, masyarakat itu Kita tetap diajarkan, supaya penguatan mereka dalam menghargai pekerjaan mereka Kan tidak mungkin ya, nanti mereka bagaimana bisa masak dengan akarannya, kalau tidak bisa matematika Iya, gitu Oke ya adik-adik, kalau mau masuk SMK juga tetap belajar ya, tentang MTK, Bahasa Nisya gitu ya Pak ya, Bahasa Inggris Jadi masih ada pelajaran-pelajaran MAPEL umum itu yang kamu dapetin ketika SMP itu masih tetap diajarkan Dipelajari di SMK Pariwisata Oke Pak, baik, untuk prospek kerjanya itu sendiri gimana Pak, untuk alumni Pak? Prospeknya luar biasa Tadi di awal saya sudah sampaikan ya, peluang pariwisata sebagai pengganti devisa negara Ya, mohon maaf, kesempatan lapangan pekerja itu sangat luas Karena pariwisata sebagai sumber pendapatan negara ketiga Setelah tambang, kemudian hasil alam ya, perkubunan, pertanyaan Yang ketiga adalah warisata Ada banyak beberapa negara, termasuk Thailand Dulu Thailand penghasil di Mahdeba Tapi mereka tinggalkan 20-30 tahun yang lalu Sekarang kita lihat bagaimana perkembangan pariwisata luar biasa dasar Kita masih tertinggal, Thailand di angka 35-40 juta per tahun Sementara Indonesia masih di angka 8-15 juta itu menggenjotnya susah Maka dari itu pemerintah mau tidak mau harus menggenjot sektor pariwisata Nah, inilah kesempatan adik-adik, kalau kalian tidak mengambil keluar sangat rugi Jadi kesempatan pariwisata ini, peluangnya apa? Peluangnya banyak, contoh perhotelan Perhotelan bisa kerja sendiri, bisa juga menciptakan lapangan pekerja sendiri Buka usaha londri, buka usaha peminapan, kemudian Kalau bekerja di usaha industri perhotelannya, tentu banyak pekerjaan yang menciptakan itu Kemudian usaha perjalanan wisata tadi yang sedekat jalan-jalan Kalau dia mau bekerja seusaha, kalau dia mau buka usaha sendiri Buka usaha hampir perjalanan, tiket, kemudian Freelang perguiding, kemudian kalau dia mau bekerja dengan perusahaan besar Travel Agent bisa jadi perencana wisata, perencana tiketing dan reservasi Kemudian Mice, Meeting, Conferences, dan Exhibition Itu bisa dikembangkan Kemudian kalau Tata Boga Maaf, uang Tata Boga lagi lebih banyak Bisa buka usaha rumah makam, buka usaha roti Kalau yang Tata Busana, bisa jadi fashion designer, bisa jadi merchandise design, kemudian penjahit dan ahli merancang busana Jadi itu peluang-peluang yang luar biasa Berarti yang saya katakan adalah di usaha perjalanan wisata Dia bisa menjadi konsultan pengembangan desa wisata Pengembangan desa wisata baru maksudnya Itu kesempatan yang saya katanya Dan itu ada di Bangkal itu Oke, berarti peluang berwira usahanya itu besar banget ya Pak Besar banget sekali Jadi kalau ya mungkin males kerja sama orang Ada kesempatan buat berwira usaha Ya bisa Oke Pak Kalau di SMK Pariwisata sendiri bisa nggak sih Pak lanjut untuk kuliah Pak? Oh bisa banget Biasanya itu ngambilnya jurusan apa kayak gitu Tentunya kalau dia main siswa pengen melanjutkan dan pengen tetap konsisten pada kompetensi yang dia ambil ketika di sekolah Begitu dia mau lanjut kuliah, ada Sekolah-sekolah tinggi pariwisata di Indonesia banyak sekali yang terkait dengan ilmu yang mereka dapatkan di sekolah Bisa melancarkan ke sekolah berulang tinggi, ada yang negeri dan swasta Contoh ya Seperti di Jakarta ada sekolah tinggi pariwisata di Sakti Ada jurusannya ada perhotelan, ada UPW, ada BOGA Kemudian ada STP Bandung Sama kemudian STP Sahit Kemudian Makassar Medan di Jogja Banyak sekali jadi adek-adek jangan ragu Kalau tidak mau kuliah atau kalau tidak mau bekerja apalagi membuka usaha diri Mau kuliah apa? Boleh Terus diadang jurusannya banyak sekali untuk melanjutkan ilmu yang mereka dapatkan Oke Berarti untuk alumni-nya juga dari SMK Pariwisata Peluang wira usahanya besar, peluang untuk kuliah juga besar Kayak gitu Jadi bisa ya, jadi jangan takut Gak usah ragu, jadi tersedia Kan kebanyakan mereka berpilih waktu mereka masuk Nanti kelah, nanti setelah kita selesai Gak bisa kuliah ya Pak Bisa Dan banyak sekali alumni kita yang Sudah kuliah di luar Bangka Blitung Nah apalagi Bangka Blitung ya Kita sudah punya sekolah tinggi Universitas sendiri ya Yang kita panggalkan Kepulauan Bangka Blitung Dan akan membuka jurusan Pariwisata Itu Oke baik Pak Kepulauan Bangka Blitung ya Pak Jadi untuk Untuk para adik-adik dan para orang tua Yang ingin bertanya lebih lanjut Bisa chat di kolom komentar ya Saya Felipe Partiwi Dari MGBK Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Dan Bapak Navianus Unistira Pamit undur diri Dari ruang penyaran SMA Negeri 4 Pangkal Pinang Semapa berkabar? Mari bicara kabarkan fakta Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih